Terima kasih. 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 Cari cari. Terima kasih. 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 Adil. 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 Adil masih hidup. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku lakukan, Vicky. Tolong, kasih aku saran. Aku capek. Aku yakin Adil masih hidup. Tapi sekarang aku kehilangan semua cara untuk mendapatkan Adil lagi. Pusing. Yang terpenting adalah... Kita harus membuktikan kalau Adil itu memang masih hidup. Dan mayat yang dikubur itu bukan dia. Ya, tapi gimana caranya? Sekarang ibunya Adil melarang kita untuk TSNA mayat itu. Ya, bagaimana kalau kita nekat aja? Maksud kamu? Maksud aku, kita tidak perlu mendapat persetujuan dari ibunya. Kita gali makamnya, kita ambil sampel untuk melakukan tes TSNA. Dan kita lakukan di malam hari. Aku yakin? Situasinya pasti aman. Tapi, bukannya itu tindakan criminal? Iya, memang sih. Itu kedengarannya kita memang seperti orang jahat. Tapi ini semua demi kebaikan bersama, Kang. Kalau memang hasilnya keluar dan mayat itu bukan mayat adil. Aku yakin, tidak akan ada yang dirugikan. Keluarganya pasti lega. Mereka pasti akan mencari adil bersama kamu. Aku akan melakukan apapun, Vicky. Apapun. Nami keluarga. Kalau kamu setuju, kita lakukan malam ini juga. Bagaimana? Mudah-mudahan kali ini kita berhasil. Apa nih? Udah, kamu gak usah banyak tanya deh. Kamu tanda tanganin aja tuh surat kuasa. Apa-apaan ini? Fajri, sebagian uang aku ada di situ. Atau kamu lupa ya? Emangnya kamu pikir selama ini siapa yang bayar hutang-hutang kamu ke bank? Aku yang bayar semua cicilan kamu ke bank. Jadi kalau sampai hasil itu nanti dijual, ya sisa uangnya harus jatuh ke tangan aku. Kamu gak bisa ngelakuin ini. Ini gak fair kan, ya? Oke, kalau kamu gak mau. Gak masalah. Tapi inget ya, Fajri. Cuma aku satu-satunya orang yang bisa ngurus kredit macet kamu ke bank. Kamu gak bisa ngambil uangku kan, ya? Ini uangku! Diburah hajar kamu kan, ya? Eh, mau hajar! Maksudnya, udah! Udah! Apa apa sih? Udah! 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 Udah, Mas Fajrin! Mas masih sakit, udah! Udah, Mas Fajrin! Udah, Mas Fajrin! Udah, Mas Fajrin! Udah, Mas Fajrin! Itu semua uang kurami Aku kerja keras untuk itu Aku banting tulang untuk itu Terus sekarang semuanya diambil sama kandinya Iya mas Mas Aku minta maaf ya Aku selalu bikin kamu susah Mas jangan ngomong kayak gitu Mas balik kesini aja aku udah seneng banget mas Tapi sekarang aku gak punya apa-apa lagi nih Dan gak bisa apa-apa Karena sekarang aku lumpuh Di saat kaki mas gak bisa bergerak Biar kakiku yang gantiin Dan di saat mas gak bisa mencari nafkah Biar aku yang kerja mas Hilangan perusahaan itu bukan segala-galanya Kan mas sendiri yang bilang Kalau Rangga sama Farhan itu harta kita yang paling berharga mas Istri sebaik kamu mungkin cuma ada satu di dunia Dan aku beruntung Karena cuma aku yang punya Aku mau kasih kamu satu penawaran Penawaran apa? Pak ini barang yang Bapak minta Ini ambil Makasih pak San Ini sampelnya Aku berharap Ini bukan Rambutnya aja Kamu tenang aja Besok kita akan ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA Ya kita berharap saja ya Makasih ya Vicky Kamu udah rela ngebantuin aku dan Adil Sama-sama Masa ya dong mas obatnya diminum dulu Ya Allah Mana cukup uang segini untuk rawat jalan mas Fajrin Tolong ya Allah Beri aku kemudahan Aku cuma ingin melihat suapiku sembuh Vicky? Saski ya? Ya ampun Kok bisa ketemu disini sih? Gak tau Kebetulan aja kali ya Gila udah lama banget kita gak ketemu ya Sejak aku pindah ke luar negeri Ampun lama banget Vicky Aku juga turut sedih ya kamu putus sama Sandra Aku baru tau soalnya Yaudah lah Itu cerita lama Emang gue juga sih yang putusin dia Ya emang gue sih menyesel juga Nggak ada dia malu udah nikah sama orang lain Adil kan? Kok kamu tau sih? Tau banget Mereka itu emang pacaran Tapi sempet putus Nah seharusnya Adil itu jadi milik aku Tapi Sandra dengan kurang ajar yang ngebut Adil lagi dari aku Sahabat macam apa coba kayak gitu? Hah? Nggak ngerti banget gimana perasaan aku Jadi kamu suka sama Adil? Cinta mati Bukan suka lagi Cinta mati Denger tuh Tapi Adil kan udah lama meninggal Vicky Aku mau nanya satu hal sama kamu Tapi kamu jawab jujur ya Apa kamu masih cinta sama Sandra? Dari dulu Sampai sekarang Aku masih cinta sama dia Oke Apa kamu mau balik lagi sama Sandra? Ya kalau bisa kenapa enggak? Tapi sayang Sandra tidak akan pernah mengerti perasaan aku Yang ada dia malah menyuruh aku membantu dia untuk mencari suaminya yang hilang Dan yang lebih gila lagi Kita baru saja mengambil sampel rambut Untuk membuktikan kalau jenazah itu bukan Adil Kita akan melakukan tes DNA besok Apa? Kalian udah punya sampel rambut mahir untuk tes DNA? Vicky Aku mau kasih kamu satu penawaran Penawaran apa? Oke jam 4 siang dengan Mbak Mary Ditunggu ya Terima kasih Bu Rahmi Iya Bu Saya perhatikan kerja kamu akhir-akhir ini bagus Kamu rajin, cekatan, disiplin, dan setia sama saya Makanya saya mau promosiin kamu Dan saya harap kamu mau ambil kesempatan itu Apa itu Bu? Kebetulan saya baru beli salon dan spa Karena kebetulan salon dan spa itu bangkrut Setelah saya ambil Ali Memang sih masih ada beberapa orang lama yang kerja di sana Dan kalau kamu mau saya jadikan manager di sana Mereka itu semua akan jadi anak buah kamu Ibu Ibu saya tersanjung banget Tapi Tapi apa menurut ibu saya udah pantas Untuk dapat posisi seperti itu Kamu bisa Saya bisa lihat potensi itu Ayo Saya kasih lihat salonnya Mau ngomong apa sih? Kamu ini apa-apaan sih? Kamu udah gila ya? Emang udah gila Gila karena kamu sayang Ngapain sih kamu nyebut remut aku? Kamu mau tau gak kenapa? Karena istri kamu yang palol itu Mau ngebawa rambut mayat yang disangkain mayat kamu Untuk jadi sampel tes DNA Tapi tenang aja sayang Aku akan nukar rambut mayat itu dengan rambut kamu yang asli Jadi hasil tes DNA nya akan begini Adil sudah mati Sayang Kalau Sandra udah nanggap kamu mati Berarti kan kita akan hidup tenang dan bahagia kan? Sumurido Aku belum pernah melihat orang sejahat kamu Gak sempat yang ngomong Aku pergi dulu ya sayangnya Semoga aja ya Fik ya Semoga setelah hasil tes DNA ini Adil cepatnya ketemukan Aku senang Fik ya Mudah-mudahan Aku gak sabar pengen kasih tau Adil Kalau aku hamil Kamu hamil? Iya Aku hamil Sayangnya suamiku gak ada di sisimu sekarang Sandra Sandra kamu gak apa-apa? Oke begini Sebelum kita pergi untuk ngasih sampel tes DNA Kita harus pergi ke dokter kandungan dulu Siapa tau aja Janin yang dikandung sama Sandra sekarang Adalah anak Fiky Mantan pacarnya Sandra Sebenarnya aku harus ketoyot dulu sebentar Kamu tunggu sini ya Aduh, lama banget sih ditunggu dari tadi Mana sampelnya Yang ini masuk tempat sampah Udah sana-sana balik, cepetan-cepetan Nanti Sandra curiga, cepetan-cepetan Udah tenang aja Bentar lagi aku mesti ngantar dia ke dokter kandungan Ngantarin ke dokter kandungan Ih, kayak suaminya aja Iya dong, sebentar lagi kan emang jadi suaminya Iya, 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 iya Suaminya Sandra, istrinya Andy Jadi setelah-setelah good luck ya Iya dah, iya dah Vicky mau ngantarin Sandra ke dokter kandungan Wow, ini momen yang sangat bagus Dan harus dimanfaatkan Itu Saskia ya Saskia temen kuliah kita dulu Mana aku gak liat kok Kayaknya udah belok deh Tapi ngapain yang disini Aku yakin itu dia Vicky Mana aku gak liat Ya namanya juga rumah sakit Mungkin dia lagi sakit Lagi mau meriksa kan Kita masuk ke dalam aja yuk Kita udah terlambat loh Ayo Astaga Ini kan bekas Bekas salonnya Mas Fajri ini Gimana Rahmi? Keren gak tempatnya? Saya yakin sekali kamu bisa mengelola salon ini dengan baik Karena kamu orangnya kan bisa dipercaya dan bertanggung jawab Insya Allah Bu Insya Allah Makasih ya Bu Saya udah dikasih kesempatan ini Alhamdulillah ya Allah Aku bisa nerusin bekas usaha Mas Fajri Meskipun bukan milik kami lagi Kondisi janinnya bagus Makasih ya dok Saya akan berikan obat penguat kandungan Bu Oh iya Pak Tolong dijaga istrinya ya Pak Jangan sampai dia kecapean ataupun stres Karena itu bisa mempengaruhi kepada janinnya Pak Maaf dok Dia bukan suami saya Oh maaf Saya kira Gak apa-apa kok dok Adil Seharusnya kamu yang pertama kali tau kabar aku Seharusnya kamu yang nemenin aku periksa ke dokter ini Bu Sampai kapan sih ibu akan mencih Sandra? Biar bagaimanapun kan Sandra ini mengandung anaknya Adil Cucu kita Bu Ayah juga gak mau kehilangan anak mereka Itu belum tentu anaknya Adil Apa maksud kamu Saskia? Iya Siapa tau aja janin yang dikandung sama Sandra sekarang Adalah anak Vicky Mantan pacarnya Sandra Saskia Kamu ngomong dia sebarangan ya? Menantu saya tidak sebejat itu Maaf ya om Saya ini bicara bukan tanpa bukti Silahkan lihat sini Mana ada sih Seorang lelaki yang mau membantu dengan tulus mantan pacarnya yang udah hamil dengan lelaki lain Ini berat banget loh buat Vicky Vicky itu sampai sekarang masih sangat mencintai Sandra Kalau gak ada apa-apa Mana mungkin Vicky dengan tulus mengantri Sandra jalan ke dokter kandungan Itu sesuatu yang tidak masuk akal kan? Iya juga ya Apa yang dikatakan Saskia itu Bisa jadi itu bukan anaknya Adil Memang alasan Saskia itu benar Tapi kita gak bisa gerasa gerusum menundu Sandra seperti itu Sandra itu kan Ayah Ayah kenapa sih? Gak bisa melihat kebusukannya Sandra Coba ayah runut Bisa saja itu memang bukan anaknya Adil Itu anaknya Vicky Tapi gara-gara Sandra sudah menikah sama Adil Makanya mereka berusaha mencelakai Adil dan Adil tewas Setelah itu mereka bisa menikah Enggak, enggak, enggak Ayah gak percaya Enggak ya, enggak Pokoknya kalau bayi itu lahir Aku tidak akan pernah bisa menerima Dan menganggap dia sebagai cucu keturunan dari keluarga kita Tolong, kasih kesempatan buat Sandra sekali ini aja Sandra akan menunjukkan kalau Adil masih hidup ayah Apa maksud kamu Sandra? Hasilnya bisa diambil dalam masa 12 hari kerja Lama banget sih Yaudah lah Sandra, ini memang prosedurnya kok Tapi aku gak akan pernah berhenti menjadi Adil Aku gak bisa menunggu lama-lama Vicky Yang kamu tunggu itu akan sia-sia Sandra Karena hasil tes akan menyatakan kalau mayat itu memang suami kamu Aku kok masih penasaran sama Saskia tadi ya Yaudah lah, itu gak penting Yaudah, Vicky Antarin aku ke rumah mertuaku ya Aku pengen menenangin mereka Aku pengen buktiin Kalau Adil pasti ditemukan Sandra, kamu mau mereka tahu Kalau kamu mengambil sampel rambut mayat itu? Oh, enggak, enggak, enggak Aku cuma pengen mereka tenang Dan berdoa Supaya Adil kasih temukan Mobil itu Maaf mbak, orangnya lagi ke toilet Dan saya diberikan kunci ini Maaf mbak, saya gak bisa nyetir Kalau bisa, mbak aja ya Yang mendengarkan mobil ini Oh, oke Sisi Sandra, kamu mau apa? Vicky, ayo kita ketirkan mobil itu Ayo Vicky Eh, tunggu, tunggu, tunggu Ngapain, katanya kamu mau Vicky, dia pelakunya semua ini Aku yakin dia tahu di mana Adil berada Dan aku tahu dia pasti dalam dari semua peristiwa ini Ayo Vicky, kejar dia Vicky Sandra, tunggu Kok kamu yakin sih kalau dia menyembunyikan Adil? Ngapain dia mau undar-undar di rumah mertuaku? Yang selama ini dia inginkan adalah Adil Sekarang Adil sudah meninggal Ngapain dia ke sini lagi? Ayo Vicky, kejar dia Vicky Ayo, ayo Ayo, ayo Vicky Ayo, ayo Ya, ayo Oh, ayah Ini Sandra, ayah Ayah, tolong Kasih kesempatan buat Sandra sekali ini aja Sandra akan tunjukkan Kalau Adil masih hidup, ayah Apa maksud kamu, Sandra? Kami semua sudah menganggap Adil meninggal Sandra tahu Tapi tolong, kali ini aja Sandra ingin Mas Satrio, Mas Fadri, Mbak Rami, ayo, dan ibu Ikut Sandra Please Tolonglah, ayah Percayalah, ayah Aku mau tunjukkan di mana Adil berada Kamu serius? Ayah, nanti aku kasih tahu ya Sekarang ayah dan semuanya siap-siap Kenapa ya? Sekarang semua jangan membantah Ikut sama ayah Percayalah, ayah Percayalah, ayah Tegahalah Tyah Halo, ayah. Sekarang ayah tolong ke rumah Jalan Angsana nomor 56C. Iya, sekarang. Sebentar ya, San. Aku mau ngabarin sekitaris aku kalau aku nggak masuk kantor sekarang. Gawat. Bisa berantakan semuanya. Siapa yang mau mendengarkan omong kosong kamu? Setiap letik aku memikirkanmu. Sandra, jadi ini niat kamu ya? Ngajak kami ke sini nih hanya untuk melihat kemesraan kalian? Iya. Bilang aja. Bilang aja kalau memang kamu mau nikah. Udah, tunggu apa lagi? Itu anak saya sudah meninggal. Ibu, saya nggak punya waktu berantem sama ibu. Sekarang yang lebih penting adalah nyawanya adil, bu. Ayo sekarang ikut saya. Sesekiah! 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 Sandra, apa maksud kamu? Kamu mau memperbainkan kami ya? Tapi, ayah. Tolong ya. Ini ada apa ya? Kok prisik banget sih di sini? Saskia, maaf ya. Maaf sekali. Kami jadi mengganggu ibadah kamu. Sandra, kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja. Pakai dong akal sehat kamu. Nuduh orang seenaknya aja. Bu, saya yakin adil aja di sini, bu. Adil! 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 Sandra, ya Allah. Itu Sandra. Sandra! Sandra! Sandra, cukup! Cukup! Ayah. Ya Allah, itu ayah. Kami sudah lelah. Sudah stres selama ini. Sandra, Adil sudah meninggal. Dan kami mengikhlaskannya. Ayah, kalau mempercaya sama aku, Adil masih hidup, ayah. Adil di sini. Sandra, ayah bilang cukup! Siapa yang mau mendengarkan omong kosong kamu? Bilang sama mereka! Gimana kamu sembunyikan adil? Bilang! Ya ampun! Kamu yang rencana ini semua karena penduduknya aku sih, Sandra! Terlaluan banget sih! Aku lihat adil di mobil kamu, Sas! Aku mau ringan! Aku mindain mobil kamu di mall! Mobil itu sama dengan mobil kamu pakai tadi! Sandra, kamu pikir mobil kayak gitu cuma satu di Jakarta banyak! Cukup, Sandra! Cukup! Apa lagi sih yang mau kamu buktikan? Apa? Sandra, jangan menambah rasa kesedih dari jawab kami karena kehilangan Adil, Sandra! Saya ingatkan sama kamu ya! Mulai hari ini, kamu nggak boleh macam-macam lagi! Lebih baik kamu hidup tenang sama orang yang menghamil di kamu! Bu! Aku ini mengandung anaknya Adil, Bu! Kenapa ibu masih menunggu aku macam-macam? Kenapa semua yang jadi rumit begini? Aku yakin, suatu saat nanti, aku akan temukan suamiku! Aku nggak ngerti kenapa, nggak ada yang mempercaya sama aku, Vicky! Kenapa sih? Aku yakin, suami aku ada di rumah itu! Tapi nggak ada yang mempercaya! Oke, partner! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton